Intro Selamat pagi anak-anak Rakyat Sebelum kita mulai pelajaran raga hari ini Bisa di cek dulu untuk rapiannya Untuk misalnya yang untuk rapi Atau panah minyaknya yang Terusnya ada sampah 5 menurut nanti Sudah Baik ke isi mulai 9 menurut nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk memulai pelajaran raga hari ini Ada baiknya kita berdoa dan tunggu Agar kamu yang menerapkan Nanti bisa diterima dengan baik Dan dapat terguna bagi kita Suma di dunia yang menghuni Berdoa dikirim oleh Ketua POS Biksyias Untuk kita mulai Kita berdoa Doa dikirim oleh Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar? Ini ikuman ibu ya satu-satu Untuk resepsi Kemarin ada yang masih ingat gak? Ini ikuman ibu ya satu-satu yang terhadap di tingkat Ini ikuman ibu ya satu-satu yang berbadinya Nah, Adi Muhammad di sini mendapat pahit utama pada umur 40 tahun. Kemudian, strategi yang dikenakan Adi Muhammad? Perangkat, dan bagian yang dikenakan diambil berhubung. Baiklah. Kemudian kita sudah belajar ini, kerenang da'awan Adi Muhammad di mutas, sekarang kita akan fasilit 6 pahit utama da'awan Adi Muhammad di masjidah. Kerenang da'awan Adi Muhammad di masjidah. Kerenang da'awan Adi Muhammad di masjidah. Dan yang kelima, untuk diberhasilkan keterbaikan antara substansi dan strategi dengan kerenang da'awan dan memutama seluruh kerenang da'awan Adi Muhammad di masjidah. Dan di sini nanti kita akan menunjukkan strategi, jadi itu cukup kok-kok sadiang loba, cukup kok-kok itu menentangkan. Ya, jadi nanti kita di sini akan menemukan beberapa perkenyataan dan berdapat di kartu. Tuhan ini sudah saya siapkan, kemudian kalian nanti mengelompokkan mana yang benar, mana yang salah, dan di MRI, apa yang boleh. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajarnya tiga poin. Yang pertama, di tim awal, da'awan Rasulullah SAW di masjidah. Kedua, substansi da'awan Rasulullah SAW di masjidah. Tiga, setelah ini, da'awan Rasulullah SAW di masjidah. Ada yang tahu nggak, kapan Adi Muhammad mulai da'awannya di masjidah. Kemudian, kemudian, berapa lama, Tuhan Muhammad menjelaskan kebenaran di masjidah. Basesulullah SAW di masjidah. Jadi, saya di sini, saya di sini, saya akan berbicara tentang Tuhan Muhammad SAW di masjidah. Yang pertama, di tim awal, da'awan Rasulullah SAW di masjidah ini, di masjidah ini. Nah, karena, pokoknya, istri rahcinta, mengubahkan istri Al-Qijidah, dan juga, pokoknya, yaitu Al-Qaulik, di sini, buka Rasulullah SAW di masjidah ini, dalam menyampaikan keadaan. Da'awan di sini, semakin berbahaya. Karena, mereka di sini, yang selalu menimbuli Tuhan Muhammad dari ajangan Al-Qaqir, Al-Qaqir. Kemudian, dia disisiwai pendukungan lima, yaitu, kekayaan setiap yang diakubi, kenal dengan maka pokokai esing. Bersedia, berikut tanggung jawab atas keselamatan Rasulullah SAW, sehingga, berupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Pada tahun 621 Masjidi, telah datang 13 orang, dan itu, kelima, mempunyai sebuah di bukit Al-Qaqir. Mereka ini, berikirat memeluk apapun Islam. Kemudian, yang kedua, pada tahun berikutnya, yaitu 622 Masjidi, datang lagi sebanyak 23 orang, dari Manenah dan Begah, yang terdiri atas suku Aus dan suku Postreus, yang pada awalnya, mereka ini datang untuk mematukan ibadah haji, kemudian, mereka menjumpai awas berkuat, dan mengajak berawak, berikir di. itu. Nah, selain foto-foto lagi, ada foto-foto yang mendorong Bisa dan Muhammad SAW. Buh haywa salam, salah satunya, yaitu karena membiarkan kolakat ulkroles, yang membiarkan tersebut, di antaranya, yang pertama, melalang setiap perdagangan dan business tanpa membutuhkan berkumpaan, kedua, tidak seorang pun berhak dengan adakan ikatan, mereka memang dengan orang mesti, Ketiga kerajaan telah bergabung dengan orang muslim, minyakarim sukunah Muhammad harus beruntung dalam keadaan berimanapun. Selanjutnya, bagi konsubstansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, konsubstansi di dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu peminat persaudaraan, kata-kata Kauk Angso dan Bung Bajikin. Di sini siapa yang tahu Kauk Angso siapa Kauk Angso siapa? Sebegitu-sebut-sebut yang dihubung dengan Bung Bajikin. Ini masalah kata-kata Kauk Angso dengan Bung Bajikin dengan membuat perjanjian dengan Kauk Angso di Kuti. Di antaranya, sering yang tersebut yang pertama, Kauk Angso di Kuti, berjumpai bersama-sama dengan Kauk Angso di Kuti. Dan yang terubah, kedua belah kita, bebas menerlukkan kemungkinan menjalankan agamannya masyarakat. Dan ketiga, Kauk Angso di Kuti, dan Kauk Angso di Kuti, wajib tolong menolong dalam mengawal siapa saja yang meraih mereka. Masubstansi yang kedua, yaitu membentuk masyarakat dan berbagi asetan asyarakat. Yang pertama, kebebasan berakima antara Yahudi dan Masra. Di sini, kalau Yahudi dan Masra ini, itu lebih kebebasan untuk beragama, termasuk mendapatkan anggapannya dan semoga beribadah sesuai agama yang masyarakat. Yang kedua, ada sholat kuasa dan jatuhat. Nah, saat Komunan Muhammad di Madinah, semua orang ini bertumpur untuk lakukan sholat tanpa kan dengan maka turut. Bahasa turut. Kemudian, selamat menikmati. selamat menikmati. bentas, seperti kawasan ini. Lihat, berdasarkan pas yuruh yang diberikan kepada Allah, ke sini, sholat itu ditawukan dengan mandilah dan saat akan dimulakan dari mawad di mandilah azad ini. Karena mawad ini menyampaikan kepada dua di bujah insya untuk menyampaikan untuk menyampaikan adanya kepada menyampaikannya kepada gila, kemudian juga menyampaikannya, karena gila di sini memiliki suara yang menikmati. Kemudian, untuk kuasa, seperti yang kita kami dan kita alasan akan saat yang juga berlangganan ya, itu kuasa. Kuasa remah, kuasa remah, kuasa remah sekali. kemudian, 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 Nabi Muhammad Yisugi menyuruh ke ribunah untuk mengujatkan di luar mademunan. Kemudian, yang ketiga, rinci-rinci kemanusiaan, yaitu kotban Nabi Muhammad. Saat kotban Nabi Muhammad di sini, Nabi Muhammad menyampaikan tentang larangan iba dan juga kenanyanya yang bersubstansi dakwah yang ketiga, yaitu menganjarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dan kemahaman di sini adalah satu-satunya orang yang sangat berkesin, baik dalam keamanan maupun keinginan. Nah, poin yang penting, hak dari yang ketiga, yaitu strategi dakwah Rasulullah 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 Nah, strategi yang menyebabkan di sini ada tiga yang menetakkan dasar-dasar yang diberikan di masyarakat seperti membangun masjid, membangun kukuh islamia dan menjadi keserakatan dengan diakita lain dan masjid. Saat tiba di masjid di dan Muhammad itu membangun masjid yang termana syarat yang dikawal. Masjid yang dikawal. Masjid yang diberikan da' jawab dari berani dan secara di sini bukan hanya untuk tempat bulan dikawal saja, namun untuk empat Satwa pengusyapalatan dan juga pengusyapalatan Kemudian yang tertentu adalah mengumpulkan Islamnya Dengan persadarakan Om Hajri Menak Suwaku Dan disini Om Hajri Menak Suwaku Di persadarakan agar membentuk suatu wawu yang Keluar sehingga saat saling mengumpulkan pertolongan bisa membantu Kemudian yang terlihat menjaga persadarakan agar-agar lain yang berjuang Nah setelah dia berjuang Disini Om Hajri Mohamad selalu banyak salam kepada para raja Disini Om Hajri Mohamad itu mengirim surat-surat yang berjajak-jajak Untuk yang berisi ajarkan untuk mendakurkan perjalanan Ajar-agar yang berjajak-jajak boleh memilih teman-teman disini Yang benar-benar ada raja bosan, istir, kaksial, mawi, dan juga ada istir Tidak, namun sayangnya raja-aja disini itu menolak ada yang menolak Dengan cara yang raput ada yang menolak dengan cara yang asal Laja yang menolak dengan cara yang asal ini salah satunya yaitu raja bosan Bahkan raja bosan tersebut Makan sampai membunuh salah satu utusan Rasulukho Dan mengirim masukan kepada Rasulukho untuk menggunakan Rasulukho Kemudian yang ketiga, kemasukan bekas dengan membuat perjadian beda Dan saat Adi Muhammad akan melukah di sini Itu tertahan, tertahan, tertahan dan tidak diizinkan memasuki lukah Memang di sini tertahan di wilayah belayah belayah Nah, perjadian beda di sini ada lima kesepakatan Yang pertama, bahwa muslim ini tidak boleh memenuhi kakak pada tahun ini Dan ditanggungkan sampai lukah Kedua, orang keunjungan tidak pasti sampai di garis saja Yang ketiga, bahwa muslim ini wajib membalikan orang-orang usah yang menarik dan iklimat dunia Dan sebaliknya, pihak KROIS memulang untuk membalikan orang-orang usah yang membalik ke lukah Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan perjalanan senjata antara masyarakat dan juga lukah Dan yang kelima, apabila dari masuk ke dalam persekutuan kaum KROIS atau kaum Muslim Kemudian menggabung dan menjaga persaudaraan atau kekuah Persaudaraan atau kekuah merupakan hubungan atau pertalian antara manusia yang diikat oleh sesuatu Dengan demikian, setiap orang akan bergantung pada orang lain Menjadi persaudaraan berarti menghapuskan atau menghilangkan perusahaan Namun, seperti ini, dapat lahir sikap menghormati dan juga saling membebar atau sesamai Nah, seperti Nabi Muhammad yang membawai kelama dinah disini Dengan persaudaraan kaum KROIS dan Aksar pelati Kemudian membawai kejadian damai sehingga meraih kejadian Dan, Kota Maginan ini berubah menjadi kota yang pencantara ya Atau juga disebut Matipatu Laun Nah, mungkin di kemateri yang sudah saya sampaikan Selanjutnya, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan menggunakan strategi Kota Maginan ini berubah menjadi kota yang pencantara Di sini, ada beberapa kenyataan yang sudah kita berubah Nanti saya berubah menjadi satu-satu Kemudian di kelompokkan namanya yang benar, namanya yang salah Berarti bisa diterimakan sesuai kelompokan di Kota Maginan ini berubah Kota Maginan ini berubah menjadi kota yang belabang Boleh sikat hir 나가, kamu harus berubah menjadi kota yang dilokalkan Kota Maginan ini berubah Terima kasih. 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 Terima kasih.